kita ketemu lagi dengan susah jahat es kali ini saya mau nge-review bandeng isi khas Cirebon karena pas waktu Cirebon kita nggak sempet beli bandeng isi jadi kita cari yang produk Bandung aja ya ini sama aja sih bandeng isi ya ya ini apa daging bandengnya udah dikeluarin udah dibuang tulangnya ya yang kecil-kecil juga gitu terus dikasih bumbu ya terus dimasukin lagi ke dalam kulitnya gitu ya kulitnya ada yang pecah sih sedikit kayaknya agak susah ya kalau misalnya masukin bandeng tuh yang gede-gede gitu tapi kalau yang udah ahli sih gampang ya Nah ini masih ada apa kepalanya ya kan masih ada ekornya gitu ya cuma tanpa duri aja ini ada yang ori ya ada yang spicy ada yang mojarela ini yang mojarela ya guys terus ini ada yang kemasan 270 gram ada yang 170 ini yang 170 yang sedangnya ada yang kemasan double ya yang isinya dua yang 150 gram satunya gitu perhatikan expirednya juga ya walaupun ini udah frozen food gitu ya tapi kalau misalnya mau kita beli usahakan kita bawa cooler box nya ya jadi dia tetap seger gitu ya di es gitu ini sih katanya kalau misalnya dalam suhu ruang dia bisa tiga hari gitu tapi kalau lebih baik kalau misalnya kita untuk berjaga-jaga ya kalau beli yang frozen food kayak gini misalnya dari Cirebon atau dari sini ya dari Bandung gitu eh mendingan ada apa cooler box nya kalau misalnya kirim pakai courier kan dia nggak pakai cooler box nya gitu ya kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi ya sediain cooler box nya kalau pakai bus ya kayak saya kemarin rompongan itu ada cooler box nya gitu ya tergantung sih bus nya juga gitu ya tergantung fasilitasnya kalau yang kayak elf kayak gitu sih kayaknya nggak ada gitu ya harus kita bawa sendiri nah ini udah ada petunjuk bagaimana cara pengolahannya nah ini ini kan udah frozen ya udah beku nih ini dari pagi udah saya keluarin dari freezer kulkas ya gitu ya terus eh nanti ini kan udah dipakai ya dikasih sambalnya juga udah-udah dilakban gitu ya ini sambalnya kalau untuk yang mozarella dapatnya yang sambal rawit nih sambal rawit tuh yang warna orang kayak gitu yang gendut-gendut tahu nggak guys ya kita tuang ke dalam pisin ya Nah ini kalau misalnya yang terlalu pedas kita bisa tambahkan kecap manis ya guys oke kalau misalnya yang rasa original kemarin kebetulan ada temen-temenku juga yang mesen ya nggak kesampaian pas boleh di Cirebon Nah itu yang original dia yang rasa dikasih sih sambalnya yang sambal terasi gitu ya yang double juga sambal terasi gitu eh beda-beda ya kalau ada sih ada sate bandengnya juga gitu satu bandeng itu tuh yang udah tanpa kepala tanpa ekor tanpa kulit tanpa tulang gitu jadi sate bentuknya udah di sate gitu ya tinggal kita goreng terus kita makan gitu eh kecil-kecil sih kemasannya 50 gram kalau ini kan lumayan gede gitu Nah ini ini kita gorengnya ya bisa dengan dua cara jadi kita potong dulu baru kita balur ke tepung ya ya atau balur ke telur juga bisa gitu ya tergantung keinginannya kalau misalnya mau yang kremes gitu ya itu harus pakai sedikit tepung tapi jangan terlalu banyak tepungnya jadi biar tetap garing ya biar tetap ringan gitu Nah kalau ini karena ada kejunya mojarellanya daripada nanti udah dipotong dia meleleh kemana-mana kan mendingan digoreng satu ekor aja gitu ya ini udah di vakum kita eh kita ini deh kita potong ya Oke ininya plastiknya Hai omoposen bisa ke WA saya guys WA saya ada di Facebook saya gitu kan saya tampilin tuh linknya link Facebook saya ya eh di channel YouTube saya gitu ya kalau di channel YouTube sih enggak saya tampilnya sih nomor WA saya tuh mau endorse boleh hubungi saya eh nah ini udah kita gunting dia tuh udah nggak ada apa bunga-bunga esnya lagi ya tuh ya kan karena udah tuh kan lunak tuh begitu dipegang aja dia udah lepas tuh ekornya ya enggak ya udah kita keluarin dulu terus nanti kita balur sedikit eh apa bumbu ya si ininya eh Hai putih telurnya mau pakai put apa telur utuh juga boleh dicampur gitu jadi lebih gurih ada kuningnya kalau ini kan bekas saya bikin eh kue jadi ini sisanya putih telurnya saya pakai biarnya mau bajir gitu ya ya oke nanti kita udah ada bepomnya juga ya nih terus ini ada satu senti kunyit satu senti jahe ya kita haluskan dulu untuk baluran eh tepungnya ya terus ini ada tepung terigu kita kasih setengah sendok makan aja ya ini ada tepung beras ya kasih setengah sendok makan juga biar tetep eh crunchy dia jadi kita kasih tepung beras ya Oke ini kita hancurin dulu nggak perlu dikasih rasa soalnya kan eh si bandeng isinya kan udah ada rasanya terus ditambah lagi keju gitu kan mojarella nanti kalau kasih rasa lagi nanti terlalu keasinan ya Oke guys ini tadi saya campur eh setengah sendok makan air ya biar dia enggak terlalu kental ini putih telurnya kurang lebih ada eh satu butir ya Oke ini tadi eh bumbu halusnya nih ya tujuannya agar dia nggak amis ya juga memberi warna ya kunyitnya gitu ya kita taruh sedikit aja gitu kurang lebih seperempat sendok teh ya Nah ini kalau udah tercampur rata gini ya eh jangan lupa sih wajahnya ya dengan minyak di dalamnya yang secukupnya ya kira-kira bisa merendam bandeng ini gitu ya kita panaskan dulu ya Hai nanti kita gorengnya dengan api yang sedang ya guys biar enggak terlalu gosong luarnya sementara dalamnya tuh udah mateng gitu ya eh luarnya tuh udah mateng gitu nah ini kita balu dulu ya semuanya kalau mau crispy ya kita taruh eh nanti si tepungnya itu eh disiram kayak gitu ya di atas minyak jadi dia tuh ada keriting-keritingnya kriwol kriwolnya gitu ya jadi itu menciptakan sensasi crispy kriwol kriwol gitu nah ini kita balu dulu ini kayaknya ada bagian keju atau dagingnya keluar tuh kan dia akan jadi cantik ada sedikit kuning-kuningnya gitu ya guys ini kuliner Indonesia kuliner Nusantara masakan Indonesia kuliner eh termasuk juga makanan enak masakan sedap maknyus pokoknya yang bisa cocok untuk menu pilihan menu sehat ya kan makan ikan sehat tuh ya kan tuh ini udah cukup susah loh guys bikin apa sih eh bandeng tuh yang eh udah nggak ada tulangnya ya soalnya dia tuh masih di krek di sini nih ya eh apa di ekornya gitu ya nggak tahu gimana tekniknya yang udah biasa bikin bandeng itu tuh bisa tuh saya belum bisa jadi mendingan beli aja gitu Kakak sih sebenarnya eh Kakak lagi bandeng-bandeng sebenarnya sih enak sih manis dia gurih ya asal nggak ada tulangnya biasa kan kita beli yang presto gitu ya Nah ini udah panas minyaknya udah kerasa hawanya Nah kita goreng tapi kan cukup merendam ya tuh lihat tuh ada sepihan tepungnya kan ya nah kalau misalnya dia udah udah masuk kayak gini ya kita kecilin apinya jadi dia eh api yang seder jadi di luar dia nggak terlalu gosong dalamnya dia tuh udah mateng gitu ya Nah ini bisa kita begini kita kita taburin begini kita terutama di bagian kepalanya nanti pas balik kita taruh lagi ya guys Oke sekarang ini udah cukup top kalau disiram kayak gitu ditabur kayak gitu juga boleh nanti jadinya dia apa keluar-keluar gitu ke apa sih rambut-rambutnya rambutan gitu nah kan bagus ya kalau dia udah agak kecoklatan baru kita balik ya jangan terlalu sering dibolak-balik guys hancur udah nanti Oke ini Kakaknya udah kita goreng ya tuh nanti baru kita potong pakai pisau yang tajam ya ini udah dikasih kecap manis ya biarnya dia terlalu pedas gitu kalau terlalu pedas manis itu untuk menetralisir kepedesannya gitu ya ini kita taruh sedikit jeruk limau ya terus kita aduk-aduk jeruk Oh iya kenapa apa kalau yang makanan walaupun yang udah frozen pun perlu kita jaga ke fresanya ya agar dia jangan basi atau jangan berlendir leer gitu ya jadi tetap aman dimakan di konsumsi Oke nah ini kita potong sini udah kita potong tuh lihat ada mozzarella nya ya tapi enggak semuanya sampai ke ujung-ujung sih tuh lihat yang ini enggak ada mungkin yang bagian yang gampang yang dimasukin keju aja ya yang bagian apa badan atas gitu ya Nah ini kita potong gampang kok potongnya tak kalau tajam aduh-aduh masih pakai dua tangan lagi nah ini kita potong itu kan tuh tadi saya tes ya guys si baluran tepungnya tuh masih ringan ya nggak terlalu penuh dengan apa tuh namanya tepung gitu ya Oke guys selamat makan selamat menikmati sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa.